Oke teman-teman, kembali ke channel saya, Hendra Alwes Oke, dari video sebelumnya yang kita menyelesaikan Herbalist Challenge Kita menggunakan John Marston Kali ini kita akan menggunakan kembali lagi si Arthur Oke, ini saya menggunakan Arthur Ini adalah Arthur di chapter yang Kan, gue salah muyuk Ini adalah Arthur yang di chapter 1 Oke, nama chapter 1 Berarti ini awal banget Saya belum banyak menyelesaikan misi Ini masih misi-misi yang paling pertama nih Iya kan, masih is webbound Jadi kita baru sampai di kota Valentine Di persembunyian geng kita yang paling pertama Di show apa? Apa sih namanya itu? Apa sih nama lokasinya itu? Oke Intinya ini masih di chapter yang pertama Kalau teman-teman ingat di beberapa sebulan atau beberapa minggu yang lalu Eh sebulan deh Sebulan atau dua bulan Saya ada membuat video kepada teman-teman Tentang bagaimana mendapatkan senjata Siapa sih senjata yang punya? Oh, Calloway Revolver Oke, jadi kita bisa mendapatkan senjata si Calloway Revolver di chapter 1 Kalau kita menjalankan set isinya dari chapter 1 Seharusnya kita mendapatkan senjata ini di chapter 4 Kalau nggak 4, kalau nggak 4, 5 di kota St. Dennis Oke, kita akan mendapatkan senjata ini di chapter 1 Oke, jadi di video itu saya menjelaskan kepada teman-teman bagaimana kita bisa menggunakan glitch untuk mendapatkan senjata ini di chapter 1 Oke, ada beberapa subscribers atau di forum-forum yang ngatakan Apa gunanya sih? Apa sih gunanya punya senjata Calloway di chapter 1? Istilahnya kan itu kan tetap juga sebenarnya ada revolver ya kan? Ya kan, ini paling intinya kan revolver Oke Beda-bedanya tipis banget dengan revolver Arthur yang lain Mana kuda kita sih? Nih Ini adalah revolver Arthur yang Jadi ini senjata revolver kita paling pertama yang kita bisa melihat di chapter 1 Oke, ini revolver Oke Apa sih bedanya dengan Calloway? Nggak banyak sih bedanya Jadi, apa gunanya kita harus mendapatkan Calloway itu hanya sekedar koleksi Iya kan? Nah, saya juga mikir seperti itu Makanya saya cari cara aku itu Akhirnya saya menemukan Jadi, kan saya pernah cerita sama teman-teman Kalau nanti teman-teman main game Red Dead Redemption Jangan buru-buru, oke? Slow, jangan terlalu mainkan story-nya Mainkan challenge-nya, berkertualang Apalagi di awal chapter 1 ini cari harta dulu Cari uang dulu Atau belajar yang menggunakan challenge yang lain, oke? Nah, saya merasa kalau senjata Calloway ini ada Kenapa nggak bisa kita gunakan dua-duanya? Kalau teman-teman sudah main sampai ke chapter 2 Atau masih, kalau nggak salah saya masih di chapter 1 juga ya Teman-teman hanya baru bisa mendapatkan Arthur Senjata keduanya itu setelah kita menyelesaikan misi Maika Oke? Di mana kita menyelamakan Maika di kotoran strawberry Dan dia sebagai balas jasa memberikan kepada kita salung senjata kedua, oke? Kalau teman-teman lihat di sini Arthur masih belum memiliki salung senjata yang biasanya ditaruh di bagian depannya Oke? Jadi Arthur ini masih, masih senjata Satu senjata gini, oke? Nah Jadi bagaimana caranya, Bang? Kita bisa mendapatkan salung senjata kedua Untuk Calloway Revolver kita Itulah tujuan dari video ini Oke? Lari kita mulai Jadi teman-teman, cara mudahnya adalah satu Oke? Teman-teman harus menyelesaikan Master Hunter Challenge yang pertama Oke? Ini saya udah jalan, udah jalan Master Hunter pertama Jadi Master Hunter Challenge yang paling pertama itu adalah Kita disuruh memburu atau membunuh seekor rusa dan mengulitinya Cukup tiga kali Oke? Saya sudah melakukan dua kali Dan kalau saya selesaikan yang ketiga kali Kita akan mendapatkan Master Hunter Challenge level 1 Atau yang pertama, oke? Nah Jadi untuk mendapatkan salung Dan kalau kita berhasil menyelesaikan Master Hunter Challenge yang pertama Teman-teman sudah bisa menduga dong Hadiahnya adalah salung Salung senjata Untuk revolver yang kedua, oke? Jadi saya akan lakukan Tunjukkan di depan teman-teman di video ini Cara mendapatkannya, oke? Sekarang saya Cari dulu rusa untuk menjadi Master Untuk menyelesaikan Master Hunter Challenge yang pertama ini, oke? Yuk, itu ada satu Nah, untuk menyelesaikan Master Hunter Challenge ini Kita cukup jelis skin ya Jadi nggak perlu Mesti bintang tiga, bintang dua Nebaknya mesti Bagus, nggak usah Pokoknya tembak aja Matikan dia Langsung di skin Oke? Selesai Udah di skin Master Hunter satu Teman-teman di sebelah kiri itu Master Hunter satu Selesai Tiga rusa yang kita skin Jadi dikulitin Selesai Oke? Dan seharusnya kan kita dapat hadiah kita Oke? Tapi kan Untuk mendapatkan hadiah salung tangan kedua itu Kita harus menemukan Trapper Sedangkan ini masih di chapter satu Masih banyak daerah mapnya yang belum Belum yang belum terbuka Kita nggak tahu Trapper Trapper yang di Strawberry ini Suka pindah-pindah Ini masih Trapper yang di Di DLHK Masa River juga Suka pindah-pindah Dan masih tertutup Gimana cara hebang? Oke Nggak pakai lama Sekarang kita pindah lokasi Oke Nah Yang perlu kita lakukan kedua adalah Setelah kita menyelesaikan Master Hunter Challenge pertama Adalah pergi menuju ke Stasiun Kota Valentine Stasiun Kota Valentine Dan kita harus membeli tiket kereta api Mana tadi semuanya? Ya Kita belikan tiket kereta api Nah Seperti teman-teman ketahui Stasiun kereta api sudah dibuka pada chapter satu Kita bisa pergi ke St. Dennis Langsung Jadi teman-teman harus punya duit dulu Kalau pada saat ini duitnya belum cukup Ya mestinya udah cukup sih Tinggal Ambil aja Lihat video saya Dimana ada harta karit terdekat Atau Glitch emas yang terdekat Ambil beberapa emas Tapi belum bisa dicual ya Pokoknya Di saat itu udah ada uang sih sebenarnya Saya rasa kalau di awal-awal Arthur Kamu bisa deh beli tiket 10 dolar Sampai ke St. Dennis Oke Dan kita akan sampai di St. Dennis Oke teman-teman Kita udah sampai di St. Dennis Kita sudah sampai di St. Dennis Pun lebih Mapnya itu belum terbuka semua Jadi lebih lambat kita jalannya Oke Tapi kalau dengan 10 dolar Kita sekarang ini di posisi mana nih Berarti Oh ya ke kiri berarti ya Oke Kalau naik kereta api 10 dolar Kita sampai langsung ke St. Dennis Oke Astaga Kenapa lo Arthur Gak ada kerjaan banget Ya Oke Nah di kuda kita Oke Sesudah kita sampai di St. Dennis Kita harus kemana Mungkin Pemain-pemain veteran Sudah bisa menebak Arahnya kemana ya Kita akan menuju ke Aha Teman-teman tahu Di chapter 1 Trapper yang terbuka Yang bisa kita temukan Adalah di St. Dennis Oke Itu dia keuntungannya Oke Kita sekarang menuju ke Trapper St. Dennis Kita akan mengambil hadiah dari Master Hunter yang Yang pertama ya Ini Sampai Oke Ini dia Trappernya Jadi kalau teman-teman berburu Heroan Legendary Di chapter 1 Bisa ketemu dia Di sini juga Oke Dan kita pilih Buy Buy Kita akan pilih Reinforce Equipment Oke Dan kita pilih Master Hunter Karena kita sudah menyelesaikan Master Hunter level 1 Atau Charity yang paling pertama Kita sudah berhak atas Saru senjata kedua Tapi hanya untuk Master Hunter ya Tuh Ya kan Kalau yang lain bisa gak bang Horseman Dia tergantung Kadang-kadang Horseman ini Hadiahnya apa nih Coba kalau Holster Hah Mesti Horseman Channel yang ketiga Jadi Horseman Lebih sulit Kalau ini Yang ketiga semua Weapon Expert Hah Kalau teman-teman juga mau Selain Master Hunter Bisa juga Weapon Expert Yang pertama Itu Bisa mendapatkan Holster yang Ini Level 3 Gambler Oh Gambler 1 Juga bisa teman-teman Kalau teman-teman Kalau ke gambler 1 Saya lupa tuh Disuruh main poker Kalau gak salah Challenge-nya itu ya Menang poker Coba kalau Explorer Oh Explorer 1 Juga bisa Berarti kalau teman-teman Temukan Pertaharta Karun Dan mendapatkan Harta Karunnya Itu udah bisa buka Holster yang pertama Tapi terserah ya Teman-teman pilih yang mana Kalau yang ini Eh Oh Sahalah Ini Holster ya Off and Holster Mestinya ya Wah Herbalist pun bisa Herbalist yang Yang ke Apa Yang pertama Ini bisa Coba saya pakai Herbalist Oke jadi Rupanya setelah Disini Kita dapat informasi Bahwa Untuknya itu Bisa di Gambler Herbalist Dan Master Hunter Jadi selesaikan challenge Pertama Kamu akan dapatkan Sarung pistol Satu lagi teman-teman Yang mau saya tunjukkan Selama Selagi kita di Sendenis Dan Ini adalah Kalau teman-teman tahu Fans itu Boleh terbuka Di misi keberapa Di chapter 1 Sekarang kita bisa Ke fans langsung Jadi teman-teman Bisa di awal chapter Ya kan Di awal chapter Udah bisa ketemu Fans atau Pedagang ilegal Yang bisa membeli Barang-barang hasil Rampokan kita Seperti emas batangan Kalau teman-teman dapat Emas glitch Ya kan Bisa dipakai langsung kan Bisa dijadikan uang Padahal fans itu Baru dibuka Nanti fans yang di kota Yang di emerald range Yang baru dibuka Sebenarnya Ada fans juga Di sendenis Kita bisa sell Apapun yang kita mau Kayak-kayak gini Kita dapat duit Saya sell all 36 dolar Lumayan Ya kan Jadi kalau teman-teman Butuh duit Bunuh berapa perampok Atau gang Aldriskel Ambil Ambil Emasnya Jual ke fans ini Atau teman-teman Kalau misalnya Udah Mau beli resep Dia ada Atau moonshine Cuma pada saat ini Satchel saya tuh Belum Belum apa ya Belum Belum yang Legend of the East ya Jadi gak bisa menyimpan banyak Nih poison arrow Saya beli aja nih Kita bisa buat Ini resep poison arrow Nanti kita bisa bikin Panah beracun Oke Di chapter 1 Oke Dan Sekarang Yang perlu kita Saya lakukan adalah Membuktikan teman-teman Bahwa Dengan salung tangan Yang kita dapatkan Dari master hunter tadi Kita bisa menggunakan Buah senjata Oke Kita langsung ke lokasi Pengetesan senjata Oke teman-teman Saya sudah di luar kota Sendia ini sekarang Biar jangan ada keributan Kalau teman-teman Lihat sekarang Lihat tuh Salung senjata kita Yang di depan Sudah kita dapatkan Dan itu kosong Oke Dan yang saya perhatikan Ini kan glitch Belum waktunya Kita memiliki Dua senjata Revolver Pada saat ini Karena kita belum Menyelamatkan Mikah Dan Mikah Belum membelikan Salung senjata ke kita Oke Jadi Glitch ini Baru bisa kita Fungsikan Kalau teman-teman Mendapatkan senjata Revolver Si Kaloway itu Oke Jadi Lupanya senjata ini Tidak boleh Senjata yang sama Oke Kalau teman-teman Pergi ke toko senjata Beli revolver lagi Tidak akan bisa Karena kita belum dianggap Belum bisa menggunakan Dual revolver Oke Tapi Karena saya menggunakan Glitch Senjata Kaloway revolver Akhirnya Kita bisa Yes Baby Ya kan Dia ambil senjata Kaloway Sekarang kita punya Dua senjata Iya Iya kan Di chapter 1 Oke Di chapter 1 Dimana misinya itu Baru berapa Baru 6 Kita punya Udah punya Dua senjata Lumayan kan Dan salah satu senjata itu Ada salah satu senjata Langka Kaloway revolver Iya kan Kaloway Revolver Oke Jadi dua senjata Kita mau pakai Satu senjata Kita mau pakai Dua senjata Apapun bisa Oke Dan itu dia Berarti video saya berakhir Cara memiliki Dual revolver Di awal chapter Mungkin teman-teman Pemain veteran ini Udah ada yang tau Atau Ah udah males Gue mas Udah abang Udah di chapter ini Katanya Tapi buat ini Saya tunjukkan Untuk pemain-pemain baru Hal-hal yang Saya rasa Semestinya saya punya Dan bisa lakukan dulu Kalau saya tau ini Tentu saya pengen punya Dua senjata dong Di awal Dapat Dapat Kaloway lagi ya Kan Dapat punya senjata Kaloway lagi Gila gak tuh Dulu kita main Di awal-awal Pakai senjata Cattleman yang Busuknya Ini tuh Sesudah beberapa Chapter 2 Dia baru bisa punya Senjata yang agak Main veteran Oke Jadi teman-teman Dengan ini Berakhir sudah video saya Mungkin gak terlalu penting Tapi cukup unik Untuk dilakukan Terutama Pemain-pemain baru Jadi Jangan lupa teman-teman Kalau anda terbantu Atau Lebih suka Suka dengan Tips-tips kayak ini Jangan lupa di like Dan kalau anda Subscribe Jangan lupa di subscribe Bantu saya Untuk menjadi Subsciable Sehingga saya bisa Lebih berkembang lagi Melalui channel ini Dan jika ada yang Mau anda tanyakan Tulis aja di komen Atau ada anda Yang mau anda usulkan Tulis di komen Saya akan merespon Sebisa mungkin Oke Tidak Fadal ini teman-teman See you in the next video Thank you